Hai minta itu dipilah-pilah lho ada minta krono Allah ada krono surga ada krono pahala atau karena dunia ini bian promosi dia sulapan aku bian bintar sulapan polisi-polisi wadi aku ditak sulap padahal sulapan tahun tujuh empat tujuh lima wak main sulapan gak kan dengan sulapan ini malah suatu terkenal zaman itu pakai polisi ngunak ragu wong main sulap itu karo enggak wedi palsu ah kesapa liu menunggu sulapan ini guju coba jawab pos kan nabi promosi supaya wong sembahyang ngendiko sapane wong sing segelem sembahyang waktu awan dino akad jam piro sakarpi sebetulnya gak jam-jam sing oparane ku dilarang isu awan asal gak mari asal pas yang diwocok saban saban sarkat moco fatihah sepisan lan amanah rasuluh sepisan amanah rasuluh no jum'ah isu saman wocok dalilisak munake telung jum'ah loh menyerita karena amanah rasuluh tak ya amanah rasul bodoh karo ayat kursi lah bukan karena hukum yang keluar dari amanah rasul tapi amanah rasul khasiatil luar biasa itu yang sering diwocok sampai kita ini ayo telung jum'ah cerita amanah rasul kaya apa khasiatil bukan main kaya kaya apa niat samban bakal keturutan lu wong cik gelemocok amanah rasul pungkasani surat bakoro yuk kaya keluar sinar putih kaya nabi saya prosi ganjaan kaya memang gini di ayat koran ini wakil loh yang bukan karena hukum tapi karena ikisi ngelungok no sinar katanya di desa wong cik gelemocok amanah rasul bimau unzilah kulun amanah bila malah ikati wakutu barusulih sak fiturutih iku kasi narkuti sehingga desa iku bisa dati apik gara-gara wong wong kodoh mojo amanah rasuluh kiwoteng ini ketularan malah dati apik sampai kaya nabi promosi wakut liwat kongkong sholat mojo iku promosinya kaya nabi wong cik gelem ngelakoni sholat sunat patah rekaat awan-awan saban rekaat mojo pungkasani surat bakoro amanah rasuluh sak fiturutih hanya sepisan nih mojo ini berarti pengen papat wong 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 dikei ganjaran podokara jumlahi wong kristen lanang widok sak nyonyo dikei ganjaran podokaro ganjaran neporo nabi wong dikei ganjaran podokaro tekak umroh haji dikei ganjaran saban sarkaat podokaro ngelakoni sembahyang sunat seurkaat wong bahkan tadi wong kaya raya ambisok no suwargo tapi juga ganjaran nilusin di seleksi ayo ini PR sampeyan kenapa begitu saman seleksi nganggu sholting bagaimana amanah rasuluh ini promosi amanah rasuluh nah wistak kandanginan sekak kebangetan keadaan yu ini diso saman beling beling widok widok ngejamaah wong wong dicak bareng bareng mojo pungkasani surat bakoro bebarengan sampe ngetok no suwargo engkau sadir su api diwi sayo sampe ngejamaah musya simpuling ingkau tak pendeli inok ngarpi buat emak nih bapak emak tuh suwaking belingi windari nih kayak kelas seluruh saking nah kali setengah mati wistak asal gelemocok amanah rasuluh gelengganan sabendina api api malem berubah iku iso ngetok na aurasina putih dan menjadikan wong lio dati api kelakuani ikini kawan diseleksi jerwani corok lopo lengani batok eh lengani ojo dilok batok eh lengani ngomong ini jayok sampe akali urip utek urip mesti sampe pikir kenapa ya omek sembahyang patang rekaat tok kok sampe kanya napi merumus yano ganjaran alalai kaji umroh alalai sembahyang seurgaat ini kini wong calon ini goblok ya marih ditinggal tapi wong calon ini wong pinter pasti kemariku gak turus yongi ada apa ini ibu dokaru wah akuntui merah di limonu regane rongatus miliar ya barangnya rongatus miliar mesti sampe pikir iku ono opo wah gua hanya benda abang kaya benge si cawe do regane rongatus miliar ya barangnya rongatus miliar ada apa itu lu nge ni gil ocah sing isong gare utek urip yung nge ni gil ocah sing gare iso pinter go calon emang bodoh wicu wah ngaji seket lali sedoyog calon goblok utek iso urip nge saman gunak no mikil kenapa begini kenapa begini kenapa begini wes dipikir dewego saman walak wali ongo opo saman tak sindir mergo amanah rasuluh saman teluk ngaji telung jum'ah opo hadisi amanah rasuluh saman tulis iya tanda angini ngini ngini saman sambung gini sayangnya itu gil ocah sing lali ya tapi saman ujong nanti lali oh ngaji maka jum'ah esok telung jum'ah sampai cerita amanah rasuluh itu merupakan obat yang luar biasa kaya kris krisowoy sengkelap kaya kulbuntek kaya opo manayu itu amanah rasuluh gak usah dola ino kuburan goblok sampean diwoco dilihalati bahkan dipasani sampai tadi mandi gak poso merupakan awan-awan kerjo kaya karyawan itu kerjo lebih gede ganjarannya dibang poso gak usah poso wiritan ini baik dipeletar kok poso itu tujuannya apa tujuannya poso ngelatih yang gak nuruti nafsu 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 latihan paling temen gak nuruti nafsu kerjo ngecor jadi ngecor itu ganjarannya panen dari 1 juta jadi sepedenang ganjara ini ngecor timbangannya poso no itu ada karya sama gak ngerti ini promosi bukan sama nggecor turun pitul ikur seangana sama ganjara poso jadi ngecor seangga temen itu enggak tahu oleh engkau enggak tahu melok ngecor jadi ujur tiga alasan pak kalau gak melok ngecor poso ini goblok gimana itu lu sampai ngecor sampai meruntus timbangannya poso merupakan poso tujuannya ngelatih nafsu saman pasani amanah rasul sampai terbayang-bayang kalau ada kitab kedua katok hadami ngelak lebener itu caranya sama yang kepingin jadi kiai, jadi menteri laku gelembian nurudigi jaman Pak Arto ya isulah jadi menteri kira-kira biang ini paling dimulya jaman Pak Arto saking aku gak murusi ditarik munggah mbak tutut di paranirin mbak tutut tengok-tengok ngarepe langgar icok-icok aku semua gelembian Jakarta laku hendak ku gaya bruyar nurut mbak tutut aneh karbe kong tadi penasihat gol karno pusat ya merupakan amanah rasul ini sekolah ya kalah kali di antara wes tak cerita sama ini supaya saman cek uteg keurit ada apa ya saman bahkan penyeleksi terima kasih selamat menikmati